Pawai Karnaval Cap Gomeh Glodok 2018 berlangsung meriah. Puluhan ribu warga Jakarta dan sekitarnya tumpah ruah kejalanan guna menyaksikan puluhan atraksi budaya dalam rangka perayaan Cap Gomeh. Jalan Hayam Huruk dan Gajah Mada Jakarta Barat minggu sore tampak sangat meriah. Lebih dari 20 kelompok yang terdiri dari 2 ribuan peserta mengambil bagian dalam Pawai Festival Cap Gomeh Glodok 2018. Berbagai atraksi seperti Barongsai dan Lyong dan arakan-arakan joli khas tradisi Tionghoa ditampilkan. Selain itu puluhan budaya Nusantara seperti Raya Ponorogo, Sisingaan Jawa Barat, Palang Pintu Betawi, Tarika Basaran dari Sulawesi Utara juga turut mengambil bagian dari Pawai dengan rute 3,5 km tersebut. Panitia acara mengatakan perayaan Cap Gomeh bukan perayaan khusus Tionghoa namun sudah menjadi budaya Nusantara. Hal itu yang coba ditampilkan dalam acara perayaan Cap Gomeh Glodok tahun ini. Untuk melancarkan acara ini sejumlah jalan ditutup sepentara oleh kepolisian dan akan kembali dibuka pada pukul 17.30. Sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Ria Dita Utama di kawasan Glodok, Jakarta. Dito, seperti apa suasana kemeriahan perayaan Cap Gomeh di kawasan Glodok? Ya, halo, selamat sore, Ria. Nah, sepertinya anda bisa lihat saya ini berada di tengah-tengah lautan manusia. Anda bisa lihat saat ini Pawai masih terus berlangsung. Bahkan ini rencananya kan Pawai ini memiliki jumlah peserta sekitar panjang 1,6 kg. Padahal rutenya 3,5 km. Padahal rutenya 3,5 km. Padahal ini saya lihat dari tadi nih, Pawai yang sudah melakukan putaran di Harmony, bahkan saat ini sudah masih berlanjut, sehingga bisa dikatakan panjang atraksi ini sendiri lebih bahkan lebih dari 3 km itu sendiri. Dan anda bisa lihat saat ini ada tarian Lyong, ada tarian Barongsai, masih sangat meriah berlangsung di sini. Dan mungkin untuk lebih deskripsikan lagi, informasi terakhir yang saya peroleh, terdapat sekitar 2.287 peserta dari parade ini yang terdiri dari 23 kelompok. Di antara juga ada yang diikusertakan oleh 3 mobil hias. Selain juga ada penampilan budaya dari tradisi Tionghoa, juga ada tradisi Yusantara, seperti misalnya Tari Reoponorogo, terus kemudian ada Tari Kabasan dari Bapontar, Tari Papua, terus kemudian berbagai macam kesenian dari Betawi, misalnya Palampintu, Ondel-Ondel, dan Tanjidor. Dan acara ini juga dimeriakan oleh pasukan Brigada Motot dari POM TNI dan juga Kops Polisi Bergoda, Detasmen Turangga. Sangat beriah sekali. Begitu, Rian. Dito, dengan begitu meriahnya acaraan juga, kalau saya perhatikan dari gambar, antusiasme warga juga luar biasa tumpah ruah kejalanan. Bagaimana dengan fasilitas lainnya, termasuk transportasi, seperti Transjakarta, kita lihat di belakang juga sepertinya jalan agak tersendat. Dan apa juga yang dilakukan untuk agar lalu lintas, mungkin bagi masyarakat yang ingin melintas juga tidak terganggu, terimbas oleh banyaknya masyarakat yang cukup antusias dengan Cap Gomeh Glodok 2018 ini, Dito? Ya, Rian. Begitu Anda bisa lihat sendiri bahwa jalanan ini tidak mungkin dilalui oleh kendaraan pribadi karena memang sudah penuh dengan manusia yang ingin masih melihat pada festival Cap Gomeh Glodok tahun 2018 ini. Sehingga memang masyarakat dihimbau untuk menghindari ruas jalan diantaranya Harmoni, Gajah Mada, dan juga Hayam Muruk dan untuk mencari jalan alternatif, misalnya bisa belawat pecenongan atau sejumlah lain-lainnya. Untuk arusualitas sendiri, untuk transportasi, jika Anda menuju misalnya ke kota, dari misalnya dari daerah istana, Anda bisa menggunakan layanan bus Transjakarta itu sendiri. Tapi Anda bisa lihat bahwa memang jalur busway sendiri memang tidak steril, sehingga memang bus Transjakarta sendiri hanya bisa melaju dengan kecepatan yang bisa dikatakan rendah karena harus memang bergantian atau menunggu dengan masyarakat yang berada di jalur busway itu sendiri. Tapi Anda juga bisa menggunakan fasilitas kereta api KRL misalnya misalnya untuk menuju wilayah-wilayah yang berada di sekitar Glodok ini sendiri. Dan mungkin dapat saya tambahkan juga informasi bahwa nanti rencananya jalanan Hayam Muruk, Gajah Mada, dan juga Harmoni akan kembali dibuka pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tapi memang hal itu masih bersifat situasional, artinya masih melihat apakah memang masih ada konsentrasi masa yang ada di jalanan ini atau tidak. Begitu, Rian. Baik, Arya Dita utama korespondensi CNN Indonesia. Terima kasih sudah melaporkan. Selain di Glodok, Jakarta Barat, Festival Cap Gomeh juga diadakan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Warga antusias mengiring arak-arakan barongsai di sepanjang jalan Jatinegara. Arak-arakan dimulai dari vihara Amurfa Bumi di Jang Pasar Lama Jatinegara. Lima buah patung dewa dan sejumlah barongsai diarak oleh warga dan berkeliling sepanjang hampir 4 km. Arak-arakan dilakukan di sisi kanan jalan, sementara kendaraan bertumpuk di sebelah kiri jalan dan menyebabkan kemacetan hingga 1 km. Selain barongsai, perayaan Cap Gomeh di Jatinegara juga dilamaikan pertunjukan khas Betawi seperti Ondel-Ondel dan Reo Ponorogo. Ya, ternyata festival Cap Gomeh tidak hanya di Glodok tetapi juga berlangsung di Jatinegara. Dan saat ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Priscila Dawhan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Priscila, kalau tadi kita melihat di Glodok, masyarakat sangat antusias tumpah ruah di jalanan. Bagaimana dengan Jatinegara? Apa yang paling menarik di sana? Iya, benar sekali Rian, bahwa tidak hanya di Glodok namun masyarakat juga sangat antusias merayakan Cap Gomeh di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi warga sudah bertumpuk di beberapa titik di jalan Jatinegara Timur khususnya di mana sepanjang jalan masyarakat memenuhi barisan kanan jalan untuk segera menyaksikan Barongsai yang akan segera lewat. Diketahui Barongsai sudah dimulai dan sudah berjalan begitu dari Vihara Amur Fabur Fabumi sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat dan dia berkeliling sepanjang kurang lebih 4 km di sepanjang jalan Jatinegara Timur untuk kemudian menyapa warga dan juga membagi-bagikan angpau begitu di sepanjang jalan Jatinegara Timur kepada warga yang memang sudah menonton sejak siang tadi. Selain juga arak-arakan Barongsai dan juga 5 buah patung dewa ini juga ada arak-arakan Ondel-Ondel dan juga Reyok Ponorogu dan itu memang mengindikasikan dan juga memberi simbol begitu bahwa ini tidak hanya dirayakan oleh masyarakat etnis Tionghoa saja namun juga dirayakan oleh masyarakat Betawi yang memang mendominasi di kawasan Jatinegara Timur ini. Dan memang perayaan Capgoma ini akan selesai kira-kira pukul 17 atau pukul 18 waktu Indonesia Barat di mana tadi dimulai dari Vihara, Amur Fabumi dan juga berkeliling sepanjang jalan sini dan ini pun juga sepertinya akan selesai ya dan masyarakat pun juga sudah mulai berangsur-angsur tidak ada lagi di jalan dan sudah menuju ke rumah masing-masing karena sejak siang tadi masyarakat sudah sangat ramai dan kami pun juga tadi sempat macet begitu daerah sini karena begitu banyaknya masyarakat baik di kanan jalan maupun di kiri jalan yang bersiap-siap menyambut Barongsai yang tadi lewat di sekitaran sini ya. Baik, berarti juga sempat membuat kemacetan di sana walaupun warga sudah mulai berangsur-angsur meninggalkan lokasi Lantas bagaimana juga langkah antisipasinya agar lalu lintas di sana tetap lancar sejauh ini? Rizky lah Ya Rian, ya memang yang agak sedikit aneh di sini tidak ada penutupan jalan yang signifikan begitu daerah Jatinegara hanya ditutup di bagian sebelah kanan saja untuk tempat Barongsai untuk lewat begitu namun di bagian kiri jalan ini di sepanjang jalan Jatinegara Timur dari mulai kampung Melayu hingga terminal Jatinegara itu juga tidak ada penutupan jalan memang tadi akhirnya menyebabkan kemacetan yang cukup panjang hingga 1-2 km dimana tadi kami juga akhirnya harus berjalan karena kemacetan yang parah dan juga kendaraan yang bertumpuk dan juga berhenti di pinggir jalan untuk sekedar melihat dan menunggu Barongsai yang akan lewat namun memang sekarang di pukul hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat ini kendaraan juga sudah mulai berangsur normal dan lalu lintas pun berjalan seperti biasa dan warga pun yang akan lewat di jalan Jatinegara ini bisa lewat seperti biasa karena sudah dipastikan ini kemacetan tidak lagi terjadi dan hanya padat seperti hari-hari biasanya Rian Baik, Polis Kila Dauhan produsor lapangan CNN Indonesia terima kasih sudah melaporkan terima kasih sudah menonton